Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya berjumpa lagi dengan saya Toto Warsito Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat Bagaimana instalasi hidroponik atau aquaponik ya Lebih tepatnya disini Kita akan menggunakan kolam di depan rumah kita ini Nah ini kolam ikan Sudah diisi dengan ikan gurame Nah ini ya Nah kemudian nanti kita akan mencoba Disini instalasi hidroponik ya Atau aquaponik Nah itu nanti air dari kolam Nah ini nanti masuk ke Instalasi yang sudah kita siapkan ya Lalu nanti Kita akan kembali lagi ke kolam ya Nah ini kita memanfaatkan Unsur-unsur hara yang terdapat di dalam kolam ini Untuk menjadi nutrisi alami Bagi tanaman yang akan kita tanam di instalasi hidroponiknya Jadi kita akan mendapatkan dua keuntungan Yang pertama kita akan mendapatkan ikan ya Kita hanya cukup untuk memberi makan ikan Lalu sisa-sisa makanan Bahkan kotoran dari ikan nanti Ditarik Ditarik Instalasi hidroponik ini untuk dijadikan nutrisi alami Oke demikian Sederhana sekali dan bisa kita manfaatkan Area pekarangan kita untuk Akuaponik Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih